bingung kok bisa vaksin covid ada banyak mereknya pasti diantara kalian banyak yang bingung kan dengan banyaknya merek vaksin covid-19 ada ini 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 dan banyak lagi duh macam makanan apalagi tuh emang bedanya apa boleh milih gak sih jangan kemana-mana pantengin terus channel ini ya 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 kembali lagi dengan aku Kak Yay oke pertama-tama kalau ditanya nih pilih yang mana vaksinnya boleh enggak ya aku milih yang ini aja nggak mau yang itu atau mau yang itu deh tapi ngomong yang ini jawabannya adalah di kondisi seperti saat ini bukan saatnya untuk pilih pilih emangnya lagi belanja di pasar apa bisa milihin itu sekarang yang ada tersedia langsung sikat dulu aja belum kehabisan lo ibaratnya nih ya lebih baik makan singkong sungguhan daripada makan roti keju tapi dalam mimpi kenapa karena ketika kita sudah divaksin merek apapun itu jauh lebih bagus dari orang yang tidak divaksin sama sekali dan tentunya membantu banyak dalam mengurangi efek tijala akibat virus ini misalkan ya kita kena sama kopi Oke sekarang kita bahas atu-atu ya pertanyaan pertama kok bisa banyak banget merek vaksin ini padahal kan penyakitnya itu-itu aja payo COVID-19 nih Oke sebenarnya enggak cuma COVID-19 doang yang banyak mereknya vaksin-vaksin macam penyakit hepatitis polio campak dan lain-lain juga itu banyak banyak sekali mereknya cuma disini ya kita fokus pada vaksin COVID-19 ya saya jelaskan dulu gambarannya secara umum vaksin-vaksin COVID-19 yang ada sejauh ini dikelompokkan menjadi dua macam yaitu vaksin yang berbasis partikel virus yang sudah dimatikan ini produknya ada Sinovac dan Sinovac ini contohnya ya Nah ada juga yang menggunakan faktor virus yaitu adenovirus virus penyebab flu seperti contohnya apa vaksinnya AstraZeneca cara kerjanya awalnya virus ini di inaktifasi atau dimatikan nah karena virus ini sudah mati maka dia tidak bisa memperbanyak diri atau bereplikasi kemudian peneliti akan mengambil virus yang tidak aktif dan mencampurkannya dengan sejumlah senyawa yang disebut ajupan nah ajupan ini ketika masuk ke dalam tubuh kita akan merangsang sistem kekebalan tubuh kemudian yang kedua berbasis RNA contohnya Moderna dan Pfizer ini termasuk teknologi terbaru loh dengan berbasis versi sintesis molekul virus SARS-CoV-2 metode vaksin ini adalah suatu teknik genetika khusus yang dibuat dengan memberikan suatu potongan protein spike yang biasanya terlepak di permukaan virus corona jadi setelah vaksin disuntikan nih ke dalam tubuh kita sistem kekebalan tubuh akan merespon dan menciptakan antibody terhadap protein spike tersebut lalu ketika orang yang tadi divaksin ternyata semisalkan kemudian terpapar virus corona antibody telah siap dan menyerang virus tersebut yang kedua terus bedanya apa terus yang paling bagus yang mana ayo apa Oke indikator yang paling sering digunakan menentukan kualitas suatu vaksin adalah efeksi dan efektivitas apa tuh efeksi adalah presentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok yang sudah sudah divaksin dalam konteks uji klinis jadi ini konteksnya dalam kondisi ideal sementara efektivitas diukur dari penerapan vaksin dalam kondisi nyata jadi ketika program vaksin ditetapkan kepada masyarakat dan biasanya efektivitas ini lebih rendah dibanding efeksi ya jelas dong dalam kondisi lapangan akan berbeda dengan efeksi yang diset di lingkungan ideal di semakin tinggi nilai efeksi maka bisa dibilang semakin bagus vaksin tersebut metode-metode pembuatan vaksin lainnya diluar yang kita bahas tadi sebenarnya ada juga diantaranya ada vaksin Novavax yang berbasis antigen protein dikembangkan di Amerika Serikat lain-lain nanti akan dibahas ya di lain videonya nah sekarang udah mulai paham kan aku tanya nih yang sudah divaksin dapat vaksin apa kemarin kalian mengalami gejala nggak sih setelah yang sudah divaksin oke jangan lupa tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya biar bisa sharing dengan yang lainnya semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video menarik lainnya terkait kesehatan dan jangan lupa bahagia ya 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 Terima kasih.